Assalamualaikum Wr. Wb 9.6.8 Perkasi FM Menyalakan Energi Maju Saya Faris Ramadhan Malam hari ini kembali hadir untuk Anda Di Warung Kopi Plus Plus Wadah Aspirasi Warga Band Oleh Solusi Nyoto Plos untuk kita semua Hari Kesaktian Pancasila Barusan kita peringati bersama Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 1 Oktober Dengan Sederetan peristiwa historis Yang selama ini Kita Hafal bersama Begitu ya Tapi malam hari ini kita ingin Mengaktualisasikan konteks Hari Kesaktian Pancasila Itu dalam sebuah diskusi Diskusinya santai Tetapi mungkin materinya agak berat Materinya agak berat Tapi kalau kita sajikan dalam Suasana yang ringan Ya Tetap berat Malam hari ini kita bahas Tentang Pancasila Sakti Retorika atau fakta Kawan-kawan perkasa Anda kembali berstemu dengan kami Di Warung Kopi Plus Plus Setiap Senin Jam 7 hingga 9 malam Kita berbicara tentang Pancasila Sakti Retorika atau fakta Tentu Anda punya opini Punya pendapat Punya data Punya pengalaman Histori dan seterusnya Silahkan bisa bergabung bersama kita Saling melengkapi Saling mengisi Mudah-mudahan kita Menemukan makna Di balik beristiwa Hari Kesaktian Pancasila Yang setiap 1 Oktober Kita peringati Baik Malam hari ini kita akan langsung Ketemu dengan para narasumber Yang luar biasa Kita awali dari Sebelah kiri Dulu ada Sahabat Sebelah kiri saya ini Sebelah kanan apa kiri ini Kiri Kirinya Yes Mesti persoalan begini Kadang menjadi cepat Ya Yang sebelah kiri saya ada Sahabat Imam Ma'ruf Dari Ansor Tulungagung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabar Alhamdulillah sehat Sehat Kawan-kawan di Ansor Sehat juga Alhamdulillah Sehat Sehat Alhamdulillah Sehat Di mana-mana kita ketemu ya Di warung kopi sana ketemu Warung kopi sana ketemu Ini memang aktivis warung kopi Begitu ya Makanya diundang di warung kopi Warung kopi Tapi spesial ini plus-plus Siap Tepuk tangan dulu Untuk sahabat Imam Ma'ruf Dari Ansor Kemudian kita menuju ke Bagus Taufik Akbar Ketua Asosiasi Mahasiswa Tulungagung Indonesia Amti Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Pak Faris Sehat Alhamdulillah Iya Tangga tambah ini ya Tambah gede apa tambah susut Tambah Tambah mumet Tambah mumet Tambah mumet ya Tambah mumet ya Kawan-kawan di Amti Gimana kabarnya Kelihatannya baik-baik saja Kira-kira kita Desember ini Mau Kongres juga Desember Tapi dalam waktu dekat Kegiatan kawan-kawan di Amti Kalau Amti ya konsisten di lingkungan kan Dari tahun kemarin Kira-kira Akhir bulan ini Kita mau susur sungai Kita petakan Mana daerah-daerah yang rawan Habis itu kita ada FGD Untuk menyambut Datanya itu Lalu akhir tahun sudah hujan Kita mau tanam pohon lagi Seperti itu Tanam pohon Itu mungkin akhir Sekaligus akhir masa jabatan Kita tanam pohon Pasca itu langsung Kongres Seperti itu Oke Tapi ngomong sungai berantas Gimana kabarnya Nanti tanya yang lain saja Berbayar Baik Aplaus untuk Bagus Taufik Akbar Ketua Asosiasi Mahasiswa Tulungagung Indonesia Amti Nah di sampingnya Tamu kita yang istimewa Narasumber kita malam ini Ada pendeta Yefta Karno SPDK Wakil Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja BAMAK Tulungagung Selamat malam Selamat malam Mas Yefta Saya bilangnya gimana ya Nanya ya Mas saja Mas saja ya Supaya tetap muda Oke Ya Sebelas-dua belas sama Kang Ma'ruf ya Semula senti Semula senti Saumur gitu aja Iya Kawan-kawan di BAMAK Apa kegiatan Dalam waktu dekat ini Nah ini Karena pandemi ini Kita memang terkendala ya Banyak kegiatan-kegiatan Sudah direncanakan Jadi Jadi amburadul semuanya Karena pandemi ya Pandemi Karena kita memang Benar-benar mengikuti Prokes Ya apa Pemerintah yang ini Bahkan Ma'ruf Bicara di ibadah-ibadah Kami pun Banyak yang Online gitu Virtual kita Untuk beribadah saja Turun level Ini pun juga masih Tidak tahu Ini sudah diumumkan Turun level Kayaknya Tulung Agung Terkendala Vaksinnya Belum 50% Belitar tadi Sudah 70% Tulung Agung kok Kok angel itu Nggak tahu Belitar Uji coba New normal Belitar Tadi saya dapat cover Teman saya Belitar sudah 70% Vaksinnya Sehingga mereka Sudah mungkin Jadi satu Levelnya Sudah vaksin semua Belum ini Teman-teman ini Mas Eko Sudah ya Oke Baik Aplaus dulu Untuk pendeta Yofta Karno Kemudian Kita Hadirkan juga Ahli komunikasi Pakar komunikasi Juga pengamat media Beliau Mas Dimas Prakos MA Dosen UIN 1 Tulung Agung Assalamualaikum Mas Dimas Waalaikumsalam Selamat malam Mas Farid Dan seluruhnya Oke Pakai alma mater ini ya Kebetulan Belum pulang Belum pulang ya Iya Oke Luar biasa Dalam rangka Menyambut menteri lagi Persiapan 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 untuk Rabu Rabu Siapa yang datang Pak Erik Thohir Oh Pak Erik Thohir Tapi masih under confirmation Sampai hari ini Tapi ya kita siap-siap Jat ready aja lah Iya Gitu Ya Pantesan tadi sempat Ping saya Baik Aplaus dulu Untuk Mas Dimas Kawan-kawan Warung Hasan Oke terima kasih Sudah hadir Di Warung Kopi Plus Plus Bersama teman-teman Pemuda Muhammad Yang lain Kita awali Dari mana dulu ini Dari Mas Ma'ruf ya Sahabat Ma'ruf Dari GP Ansor Untuk Menyampaikan Pandangannya Pandangan umum Boleh Pandangan umum Fraksi GP Ansor Bagaimana sebenarnya Realitas sekarang Kalau banyak Mengatakan Merosot ini Nilai-nilai Pancasila Terimplementasikan Terejawantahkan Dalam kehidupan Sehari-hari itu Katanya merosot Begitu Karena sekarang BP7 Sudah dihapus Tidak kena lagi Kita dengan P4 Penataran P4 Kita-kita ini Masih Ngalami Zaman itu Berarti tua Kon ngapalnya Butir-butir Pancasila Dan seterusnya Dan Bagaimana menurut Pandangan Kawan-kawan di Ansor Mogo Bagi kami Di Ansor Sedikit banyak Sepakat dengan Pernyataan bahwa Pancasila Mulai memudah Dalam pengertian Pemahaman Maupun aplikasinya Dan saya kira Kemudian ketika Semua Yang hadir Pada malam hari ini Mengakui bahwa Kesaktian Pancasila itu Karena kita Sepakat Karena itu Konsensus nasional Kan begitu Konsensus antar Tokoh Antar kepentingan Yang kemudian Menyakini bahwa Pancasila ini Menjadi Dasar atau Fondasi Kehidupan kita Berbangsa Dan Bernegara Nah Berarti kita Berarti kita Berarti kita Harus sepakat Kemudian Saling membela Ketika Ngomong Bagaimana Kita menjalankan Nilai-nilai Kepancasilaan ini Bahkan Beberapa Saat yang lalu Mungkin Sahabat-sahabat Di Ansor Banser Selingkali Merasa Dibuli Sendirian Ketika kita Mencoba Membela Terkait Keberadaan Pancasila NKRI Dan Sebagainya Jaringkali Yang lain Walaupun Kemudian Dia Sepakat Dengan Kita Mereka Lebih Banyak Diam Jadi Saya berharap Ada Misalkan Bapak-bapak Yang ada Di Laskar Merah Putih Sahabat-sahabat Yang lain Kita Tidak Boleh Diam Karena Konsepsi Yang Seng Waras Nyalah Seng Isi Weng Gendeng Tok Indonesia Nanti Begitu Nah Hari ini Saya Sepakat Kemudian Dengan Termasuk Statement Gusmus Seng Waras Ngalah Seng Waras Ngalah Seng Kuceluk Yang Berkuasa Sederhana Begitu Saya Kira Sahabat-sahabat Teman-teman Yang Hadir Sering Di Akhir Tahun Nanti Akan Ada Bulian Terhadap Ansar Bansar Yang Jaga Gereja Padahal Ini Kan Kita Kehidupan Kita Seperti Itu Apakah Kita Lebih Suka Bakar Bakaran Antara Tempat Ibadah Kan Tidak Tapi Kemudian Tidak Banyak Yang Berani Membela Ngetok Nih Dihajar Dewan Kan Itu Nah Kementerian Apakah Ini Dianggap Tidak Pudar Pancasilan Iya Kalau Kemudian Mereka Yang Kemudian Membuli Ini Menang Ketika Nanti Mereka Kemudian Yang Berkuasa Sampai Yang Sebetulnya Membela Atau Berpihak Tapi Diam Sampai Kesikat Kesikat Karena Dia Bukan Golongannya Yakin Saya Makanya Kemudian Hari ini Kebenaran Jangan Diam Benar Jadi Kampanye Kan Benar Benar Meneng Meneng Tok Itu kan Lucu Nah Ini Yang Harus Kemudian Kedepan Tidak Boleh Misalkan Konco-konco Di Laskar Merah Putih Teman-teman Di Mohamadiyah Yang Di Kristen Pemuda Mahasiswa Kalau Sepakat Bahwa Pancasila Itu Final Jangan Biarkan Kemudian Yang Antai Pancasila Ini Menyerang Masih Ingat Saya Kira Bapak Bapak Bagaimana Insiden Bendera Dibuli Ansor Bancernya Bahkan Pada Saat Itu Kita Membelah Negara Dalam Pengertian Bahwa Bendera Kita Satu Merah Putih Ideologi Kita Satu Dalam Pengertian Berbangsa Berenegara Pancasila Bindeka Tunggal Kita Kita Cuman Untuk Itu Karena Sekali Ini Hancur Habis Habis Contoh Banyak Contoh Banyak Contoh Timur Tengah Kurang Apa Untuk Contoh Kan Begitu Bapak Ibu Kurang Apa Indonesia Selama Ini Arab Salat Pena Arab Ibadah Yang Kristen Yopena Di Negara Yang Mayoritas Muslim Berdiri Candi Borobudur Termegah Di Dunia Keajaiban Dunia Kan Hebat Ini Kalau Kita Bukan Menganggap Bahwa Kita Ini Sama Kita Ini Pancasila Ketika Ada Insiden Kita Dihadapan Kepada Kelompok Kelompok Itu DEW Karena Apa Yang Sebetulnya Berpihak Kepada Kita Kepada NKRI Kepada Pancasila Diem Takut Takut Ketot Kebuli Akhirnya Diam Tapi Ketika Ini Nanti Tumbang Sopo Sopo Kan Habis Otomatis Sederhana Kan Gitu Nah Karena Kita Anggap Bahwa Pancasila Ini Sudah Konsensus Kita Untuk Menyatukan Indonesia Yang Begitu Banyak Pluralis Seperti Itu Nah Kalau ini Dibilang Di awal Bahwa Apakah Karena Pemahaman Banyak Banyak Release Banyak Hasil Survey Mengatakan Generasi Muda Kita Ini Kurang Begitu Memahami Pancasila Secara Ilmu Begitu Ya Paham Aja Enggak Apalagi Mengamalkan Bahkan Mencintai Begitu Ini Bagaimana Menurut Saya Kira Itu Juga Masuk Bahwa Kemudian Di Generasi Yang Baru Ini Sudah Tidak Mengenal B4 Mungkin Bapak Bapak Sengdureng Seragami Mekayo Banser Seragam Dominan Merah Putih Ini Pasti Tau Ngenyangi Yang Namanya P4 Berarti Sampai Ngenyangi Berarti Kaya Aku Ngenyangi Berarti Artinya Itu Juga Kemudian Tapi Kita Harus Melihat Fakta Hari Ini Bahwa Kemudian Situasi Hari Ini Komunikasi Kita Itu Tidak Selalu Fis Misalkan Saya Mengaku Seneng Ngeruh Sahabat Sahabat Dari Merah Putih Ini Seragame Keren Merah Putih Saya Yakin Mereka Tidak Mungkin Anti Pancasila Seragame Saya Demen Tapi Kemudian Kita Tidak Saling Mengenal Sering Kali Di Medsos Bisa Jadi Engkel Engkelan Juga Tapi Ketika Ini Kemudian Saling Mengidentifikasi Bahwa Kita Pancasila Dan Sebagainya Saya Kira Bisa Saling Membela Di Dunia Cyber Juga Insya Allah Seperti Itu Jadi Jangan Biarkan Kemudian Sekali Lagi Hari Ini Kita Haru Komitmen Artinya Kurang Komunikasi Elemen Masyarakat Yang Support Dengan Ideologi Pancasila Itu Itu Satu Tapi Kemudian Kita Harus Faktanya Hari Ini Bahwa Kemudian Kangen Atau Cinta Kepada Seseorang Itu Tidak Bisa Selalu Ketemu Artinya Kita Harus Mendorong Maju Bahwa Kampanye Kita Sudah Tidak Lagi Harus Fish Fish Tapi Kampanye Kita Juga Harus Versi Digital Bahwa Di Dunia Digital Walaupun Kita Tidak Pernah Ketemu Ini Asli Di 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 Siapa Yang Kemudian Berani Apalagi Kemudian Dihadapkan Dengan Mereka Yang Pake Simbol Simbol Agama Wati Mesti Wati Diserang Disedak Sedak Nerokok Kan Nangel Lepot Padahal Kita Pengen Dunia Bahagia Akhirat Masuk Surga Kan Diserang Kelompok Kelompok Seng Model Nge Diserang Repot Sedak Nen Rokok Saya Kira Seperti Itu Artinya Hari Ini Kemudian Bagi Saya Kata Kuncinya Seng Waras Seng Ngalah Seng Waras Ngalah Sampai Ngerti Nggak Bener Dalam Pengertian Kebangsaan Merah Putih Kitab Kebide Antingan Ya jadi Talk Dengan Alasan Lele Seng Waras Ngalah Lele Seng Waras Ngalah Terus Kan Begitu Karena Apa Ketika Mereka Mewasai Media Seperti Yang Dikatakan Mas Faris Anak Anak Muda Kita Itu Membacanya Kesana Sinaunya Kesana Berarti Mereka Mereka Makan Menganggap Bahwa Kebohongan Atau Ketidakbenaran Itu Adalah Suatu Yang Benar Misalnya Dibuli Ancor Bancer Ngeniki Opon Jogo Greco Akhirnya Nenek Sengbilan Ya Maleh Woyok Bancer Nyenyati Telek Kan Gitu Akhirnya Kemahaman Anak Anak Muda Itu Padahal Kita Mencoba Memberi Contoh Dan Hari Ini Kita Bisa Melihat Ketika Di Bali Mereka Yang Di Sana Mayoritas Memang Bukan Islam Tapi Ketika Ada Perayaan Islam Mereka Juga Menjaga Di Papua Setelah Poh Isiden Membakar Saling Tempat Ibadah Hari Ini Mereka Ketika Ada Perayaan Hari Besar Saring Menjaga Bukankah Itu Kita Bukankah Itu Indonesia Kita Kan Maksudnya Ini Hal-hal Kecil Saya Kira Hal-hal Kita Akan Mengembangkan Ini Bahwa Kita Menjadi Virus Pancasila Virus Kebinekan Indonesia Itu Yang Seperti Ini Dari Dulu Sekali Indonesia Kemudian Meletup Perang Atau Pertempunan Saudara Balik Mana Seperti Sejarah G30 S Kebelakang Sudah Ngomongi Bada Mangan Nangel Rakyatang Sego Bantingan Kacang Goreng Ada Loh Mangan Itu Mau Dijaga Mohamadiyah Yang Due Kumpulan Enjoy Di Indonesia Yang Agamanya Yang Bikin Kelompok Merah Putih Juga Enjoy Saja Hari Ini Andekan Situasinya Kembali Pada Situasi Konflik Entah Itu Apapun Alasannya Tidak Mungkin Kita Bisa Ngobrol Dengan Ditemani Secangkir Kopi Damai Kayak Malam Hari Ini Kan Monggo Kita Rawat Itu Dari Pesan Dari Teman Teman Diansor Banser Terima Kasih Mas Baik Aplaus Untuk Kang Ma'ruf Ansor Tulung Agung Kita Rawat Begitu Kita Langsung Ini Dari Era Eranya Tahun 90-an Ma'ruf Ini Kemudian Ini Era Milenial Kawan-kawan Mahasiswa Sekarang Memaknai Bagaimana Amti Sudah Siap Dengan Konsepsi Dasar Yang Paling Dasar Pancasila Dalam Praktek Keseharian Silahkan Bagus Terima Kasih Atas Waktunya Bawa Sekalian Saya Sedikit Cerita Terkait Kalau Berbicara Landasan Edil Kita Dasar Negara Pancasila Pancasila Ini Di IPB Kampus Saya Itu Singgungannya Luar biasa Kira-kira Seperti itu Sempat Saya cerikan Kepala pendeta Tadi Bahwasannya Tahun 2016 Itu Di IPB Itu Pencalonan Mahasiswa Presiden Mahasiswa Waktu itu Saya ingat Sekali Teman-teman Kami Teman-teman Kami Dan Teman-teman Gemah Pembebasan Waktu itu Bareng-bareng Melawan Teman-teman PMII Dan GMKI Dari DPT 21.000 Itu Yang milih Kita Cuma 300 Jauhnya Luar biasa Apa Yang melatar Belakangi Ternyata Orang Kita Itu Tidak Laku Ternyata Di masjid Masjid Di tempat-tempat Pocok-pocok Kampus Itu Beredar Dalil-dalil Yang Menyatakan Bahwasannya Haram Hukumnya Memimpin Non-Muslim Karena Waktu itu 2016 2017 Itu Bersamaan Dengan Kasus Ahok Pasca itu Meletuslah Video Deklarasi Khilafah Di IPB Nah itu Singgungannya Seperti itu Kira-kira Di IPB Tapi Saya Tidak Masuk Pada Cerita Itu Kalau Ditanya Terkait Pancasila Sakti Hatta Tidak Ya Selama Manusia Yang Bernyawa Di Indonesia Ini Masih Bisa Berpikir Dan Bertindak Tanpa Ada Intimidasi Atas Dasar Perbedaan Ya Kita Masih Sakti Tapi Kalau Kita Bedah Lagi Sebenarnya Ada Lima Sila Ini Kalau Kita Potong Potong Satu Per Satu Lima Lima Ini Bukan Asli Produk Indonesia Mohon Maaf Mohon Maaf Dan Bapak Bapak Semua Berbicara Ketuhanan Misal Harusnya Kalau Berbicara Ketuhanan MPR Segera Mengesahkan Yang Namanya Kepercayaan Itu Bisa Dimasukkan Di KTP Karena Itulah Produk Asli Kebudayaan Indonesia Faktanya Enam Agama Yang Hari Ini Dipercayai Disahkan Itu Produk Luar Selanjutnya Kemanusiaan Kita Menyadari Kemanusiaan Itu Kan Pasca Adanya Revolusi Industri Di Perancis Ketika Raja Lewinam Feodal Dibunuh Ada Revolusi Industri Kita Memahami Bahwasannya Manusia Itu Ya Sama Tidak Ada Kasta Kasta Di Indonesia Tidak Ada Feodal Sampai Hari Ini Masih Ada Artinya Sujud Sujud Rukuk Rukuk Ketemu Raja Cium Dengkul Ya Masih Berlaku Persatuan Juga Seperti Itu Munculnya Persatuan Ini Kan Pasca Persatuan Bangsa Ini Kan Pasca Manusia Ini Kan Lelah Berperang Antaragama Akhirnya Muncul Nation State Runtuh Naturki Usmani Dan Kerajaan Kerajaan Di Eropa Dan Banyak Lagi Kalau Kita Mengutip Dari Pancasila Ini Yang Asli Dari Kata Pancasila Ya Judulnya Pancasila Dari Sang Sekerta Kerajaan Seperti Itu Nah Tapi Di luar Itu Semua Bahwasannya Dari Konsep Filosofis Yang sangat Dalam Yang diperas Oleh Soekarno Tanggal 1 Juni Untuk Upat O Pidato Kita Bisa Memahami Bahwasannya Renor Renoni Manusia Yang ada Di dunia Di Indonesia Ini Tidak Bisa Dipisah Dirangkul Atas Dasar Ras Agama Budaya Dan Lain-lain Harus Dasar Keyakinan Dan kesadaran Bahwasannya Kita Ini Terikat Oleh Nilai-nilai Yang namanya Pancasila Kalau Rokigerung Ngomong Yang dicabut Dari bumi Indonesia Ini hanya Dua Pertama Singkong Yang kedua Korban Ordubaru Kira-kira Seperti itu Tapi Dari Poin-poin Itu Amti Menilai Bukan Amti Kira-kira Mahasiswa Atas Kasian Kajian Filosofis Kita Meyakini Bahwasannya Pancasila Akan Tetap Sakti Selama Tidak Ada Kuping Wakil Rakyat Ketika Dipanggil Itu Tidak Terdengar Seperti Itu Selama Wakil Rakyat Kupingnya Masih Berlubang Kira-kira Masih Sakti Kira-kira Seperti Itu Artinya Dalam perspektif Kawan-kawan Di Mahasiswa Bagaimana Wakil Rakyat Ini Bisa Menjaga Amanah Masyarakatnya Atau Yang Diwakili Ini Menjadi Indikator Bahwa Pancasila Masih Sakti Begitu Maksudnya Iya Karena Pancasila Itu Secara Undang Secara Apa ya Di undang-undangnya Itu bisa Dirubah Bisa Dirubah Bagaimana Tugas kita Dari sahabat-sahabat Ansara Tadi kan Sing benih-benih Ini Ayo noto Agar tidak Direbut oleh Mereka-mereka Yang hari ini Sudah Mulai Masuk Dan sadar Di Apa ya Lembaga-lembaga Yang mungkin Bisa Kita Bisa Mengamanahkan Ini Sederhananya Kan Kalau memang Pancasila Ini Mengamanahkan Setiap Kepiakinan Itu Bisa Diterima Kenapa Tidak Keyakinan Keyakinan Itu Di Akomodir Dalam Penyebutan Di Kartu Tanda Penduduk Seperti itu Saja Nah itu Mungkin Juga Apa ya Juga Menjadi tugas Kita semua Sebagai masyarakat Untuk Kampanye Kampanye Apa Jihad Jempol Untuk Kalau ada di Facebook Atau di Apa ya Youtube Ada komen-komen Yang nyerang Banset Nyerang Pemuda Pancasila Kita Bantu Bahkan Saya itu Dan teman-teman Seringkali Ketika melihat Akun-akun Mesin Indonesia Bertauhe Dan lain-lain Kita gerakan Laporkan Barang-barang Laporkan Artinya Bisa dilaporkan Di Cybernya Di Instagram Kita laporkan Langsung Untuk apa Kita ini Sangat lemah Di cybernya Kalau Ketua PBNO Waktu itu Kayak Hiji Said Ngomong Hari ini Kita Proxy war Perang Nah Permasalahnya Kita itu Sangat Tertinggal Jauh Dari Kawan-kawan Yang mungkin Sudah mengenal Dan Jihadnya Juga Di sana Kita masih lumayan jauh Kira-kira Seperti itu Oke Baik Applause Untuk kawan-kawan Dari mahasiswa Amti Kita ketemu Dengan pendeta Pendeta Yifta Malam ini yang hadir Bersama Para jamaahnya Juga Hadir Juga Sendiri Terlalu berani Gimana Dalam perspektif Jenengan Masih Kasakti Atau hanya Retorika Saja Begitu Monggo Ya Kalau Kita perhatikan Para pendiri Bangsa ini Sangat luar biasa Mendapat inspirasi Mungkin dalam Perenungan mereka Saat mendirikan Bangsa Indonesia Sebelum berdiri Sebelum merdeka Mereka sudah Menggali Sebuah ideologi Yang paling pas Paling cocok Dengan Indonesia Mungkin melihat Tadi keberagaman Suku Keberagaman Budaya Keberagaman Agama Dan Pendiri Bangsa Sudah Berfikir Indonesia ini Harus Berdiri Di atas Pondasi Apa Memang Dula Dia mengusulkan Agama Islam Banyak Yang Dasarnya Dasar negaranya Islam Tapi Para pendiri Kalau Islam Nanti Teman-teman Yang seperti kami Nasrani Yang Hindu Yang Buddha Seperti apa Dan Itu sangat luar biasa Bahwa pendiri bangsa Memikirkan semua Jauh ke depan Sebuah ideologi Yang cocok Yang pas Untuk Orang Indonesia Dan Untuk itu Akhirnya tercetus Pancasila Kita sudah tahu Itu semuanya Dan itulah Yang paling pas Paling cocok Ideologi Yang ada Yang sudah Digali Bukan hanya Sekedar Menemu Tadi mungkin Dari Amti Amti Berkata mungkin Itu dari luar Ya mungkin Benar ada yang dari luar Tapi Sesuai dengan Kepribadian bangsa Indonesia Saya yakin itu Sesuai Cocok Dan itu yang ditampilkan Yang itu yang Dijudulkan Tadi Yang dipilih Dan itu Melewati Apa ya Tahun demi tahun Dengan tantangannya Sendiri Dan waktu itu Sudah dibuktikan Sakti Tahun 65 Tetapi Sekarang Di uji Kesaktian Pancaile Di uji Saya melihat itu Musuhnya itu Lebih Lebih ganas Menurut saya Menurut saya itu Lebih ganas Karena Bisa masuk Ke Ya Ke ruang-ruang Yang kecil Ya anak-anak kita Lewat Medsos Lewat media ini Yang namanya Maaf ya Radikalisme Itu Saya bicara Radikalisme Bukan hanya agama Tentu Semua agama Ada yang radikal Ada ekstremisme Ya semua agama Ada Dan itu masuk Ideologi dari luar Dari mana saja Itu masuk Ke ruang-ruang kecil Ya Maksudnya Sampai ke ruang-ruang kecil Ke anak-anak kita Kita tidak bisa Memfilter Itu Maksudnya Melihat Keberadaan Dan itu Ya Juga ideologi Hedonisme Sekarang itu Sudah sangat luar biasa Saya bahkan Kemarin ada Sekarang Anak-anak sekarang Itu punya Ini Ansos Apa Ansos Ternyata Anti-sosial Anak-anak sekarang Itu malah Bangga Sebagai orang Yang anti-sosial Saya pikir Analisis sosial Tapi Diajak Ayo kamu Tajak Saya Enggak Pak Aku Ansos Apa Ansos Anti-sosial Anak-anak Sekarang Kalau kita dulu kan Suka bersosial Anak-anak sekarang itu Ansos Enggak tahu Karena asik Dan Ideologi-ideologi Tadi itu Masuk Sangat luar biasa Seperti Virus sekarang ini Yang sedang Melanda ini Dan Ideologi itu Semakin kuat Mempengaruhi Kalau Pancasilanya Sakti Tapi kalau kita Tidak membentengi Anak-anak ini Dari Ideologi-ideologi itu Kesaktiannya Lama-lama Luntur Kalau Pusaka itu Tidak pernah Dijamas Tidak pernah Apa namanya Di Umbah Di Umbah Di Orang Sakti Kalau Pancasila ini Hanya Sebuah Slogan Padahal Mereka Ideologi-ideologi Yang lain itu Bergerak Begitu luar biasa Dengan Dunia Sekarang ini Saya takutnya Kok Lama-lama Tidak sakti Takutnya Makanya Tadi saya Waktu di Perawaman Cara Tadi Saya ini Harus punya Bahan Di lingkungan Kami Untuk bisa Membumikan Pancasila lagi Memviruskan Pancasila lagi Ke lingkungan kami Dan juga lingkungan Yang lain Saya rasa Sekarang memang Pancasila sudah Maaf ya Saya bukan Mengkritik Pemerintah Pemerintah Kayaknya juga Biar-biarin Ben ngerti Dewi Kayaknya gitu Padahal Tidak bisa Kita seperti itu Kalau hanya Diserahkan ke Tokoh-tokoh agama Tokoh agama Semikir Ngurusi Sorgone Umate Ngurusi Apa Ini Kalau mikir Pancasila Mumet Tambahan Gitu Maksudnya Ayo Mari Bersama-sama Ada yang Mikirkan Untuk Membumikan Pancasila Untuk Memperkuat Mensaktikan Pancasila Itu Kelingkungan Ya tadi Mahasiswa Kelingkungan Anak-anak Kita Garuda Garuda Kita Mencengkram Bineka Tunggal Lika Begitu Pendeta Yofta Anda Yang ada Di kalangan Minoritas Ini Bagaimana Melihat Aplikasi Kebinekaan Itu Hadir Tapi Tadi Sudah Dicontohkan Mas Misalkan Saya Kalau Ditanya Ini Langsung Merinding Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Itu Masih Ada Teman-teman Yang Memang Masih Benar-benar Pancasila Teman-teman Ansor Bahkan Mereka Berani Mati Bahkan Saat Menjaga Gerija Kemarin Kami Ada Mukerdap Badan Musawalantar Gerija Sejawa Timur Di Kediri Itu Membuat Ini Permasalahan-permasalahan Yang kami Hadapi Seringkali Bahkan Yang Tampil Kedepan Membelah Kami Tugus Durian Ansor Itu Itulah Bineka Itu Sebenarnya Masih Masih Luar Biasa Pancasilanya Tapi Ya Tadi Tapi Kalau Biarkan Hanya Segelintir Teman-teman Kami Tidak Semua Ya Bisa Kalah Lama-lama Saya Punya Medsos Itu Facebook Atau Sampai Di Hack Berapa Kali Berkali-kali Nama Saya Pendeta Ini Tapi Gambarnya Cewek Telanjang Gara-gara Saya Membelah Teman-teman Saya Berjuang Di Itu Langsung Diserang Langsung Diserang Langsung Diserang Dan bahasanya Itu Sangat frontal Memang Kalau di Medsos Memang Luar Bermakannya Kalau anak-anak Kita Enggak Kita Ini Kalau Tadi Benar Mungkin Kita Enggak Kenal Setelah Tatap Muka Tapi Di Medsos Mari Kita Bergandeng Tangan Saling Membantu Ya Benar Tadi Kalau Teman-teman Anson Mungkin Teman-teman Mamadiyah Saya Kenal Baik Sama Pak 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 Ahmadiyah Pak Ahmad Direja Yang Dulu Sama Pak Yang Ngunut Itu Dulu Kepalaman Itu Saya Lupa Namanya Itu Teman-teman Saya Kenal Baik Teman-teman Mamadiyah Karena Saya Di FKDM Forum Kewaspat Dan Dini Masyarakat Kita Bergandeng Tangan Kita Enggak Ada Masalah Tapi Mungkin Ada Kelompok-kelompok Lain Yang Memang Menyerang Pancasila Tapi Saya Bersyukur Tadi Sampai Saya Katakan Memang Merinding Teman-teman Kami Membela Memang Kita Ini Indonesia Seperti Itulah Terima Baik Aplaus Untuk Pendeta Yafta Kita Bergeser Ke Kawan-kawan Dari Pemuda Mohamadiyah Ini Juga Ada Teman-teman HMI Selamat Datang Terima Kasih Sudah Bergabung Di Warung WB++ Yang Hadir Malam Hari Ini Mas Abdul Wahid Hasan Wakil Ketua Bidang Hikmah Dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Mohamadiyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tentu Tadi Sudah Dengar Pendapat Mereka Dengan Berbagai Latar Belakang Organisasi Sebelum Mas Dimas Nanti Kawan-kawan Di Mohamadiyah Bagaimana Menyikapi Pancasila Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita Semuanya Kalau kita Memandang Ideologi Pancasila Kalau di Mohamadiyah Sendiri Sebenarnya Ada istilah Yang Khas Bagi Mohamadiyah Yaitu Negara Pemuda Mohamadiyah Tentu Saja Sama Persis Dengan Apa yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Lain Mungkin Kita Hanya Beda Peran Saja Mungkin Teman-teman Ansor Cara Memanifestasikan Atau Mengimplementasikan Dari Pancasila Dalam Bentuk Seperti 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 Nah Kalau Di Pemuda Mohamadiyah Tentu Saja Kita Lebih Banyak Kepada Berusaha Untuk Yang Namanya Berdakwah Dengan Jalan Amar Ma'ruh Nahi Mungkar Itu Melalui Amal Usaha Amal Usaha Yang Dimiliki Mohamadiyah Baik Itu Berupa Pendidikan Karena Kalau Kita Hitung Mungkin Jumplahnya Lembaga Pendidikan Yang Lain Kemudian Ada Rumah Sakit Ada Rumah Sakit Yang Dimiliki Oleh Mohamadiyah Yang Konon Katanya Dalam Hitungan Nominal Bahwasannya Negara Itu Memiliki Hutang Kepada Rumah Sakit Mohamadiyah BKJS Nah Ini Nanti Bisa Didiskusikan Lebih Lanjut Nah Ini Semuanya Yang Berusaha Dilakukan Oleh Teman Teman Di Pemuda Mohamadiyah Ketika Yang Namanya Ada Masalah Kebencanaan Kita Coba Hadir Untuk Kesitu Kemarin Ketika Ada Gempa Di Palu Kemudian Di Lombok Dan Yang Terakhir Kemarin Ada Tanah Longsor Di Sendang Itulah Yang Berusaha Kita Hadirkan Karena Kita Ingin Yang Namanya Da'wah Itu Mengembirakan Maka Kemarin Itu Kita Berusaha Kita Menggalang Dana Kemudian Kita Berusaha Untuk Mengumpulkan Dana Kemudian Kemarin Di Sendang Itu Ada Salah Satu Rumah Warga Sendang Namanya Pak Karli Berusaha Kita Sampaikan Kepada Mereka Mari Kita Coba Bantu Sebisa Kita Untuk Membantu Meringankan Beban Mereka Yang Terkena Bencana Tersebut Nah Inilah Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Di Pemuda Muhammad Yaitu Pembuktian Bahwasannya Kecintaan Kita Terhadap Pancasila Itu Dilakukan Dengan Hal-hal Yang Mengembirakan Dilakukan Dengan Hal-hal Yang Mengembirakan Tadi Kalau Kita Lihat Di Sorong Papua Kalau Kita Bicara Toleransi Tentu Disana Ada Kita Punya Universitas Muhammadiyah Yang Notabene Dalam Tanda Kutip Itu Hampir 98% Itu Mahasiswanya Dari Nasrani Dan Bahkan Wali Kotanya Itu Juga Alumni Dari Universitas Muhammadiyah Di Sorong Inilah Yang Akhirnya Menjadi Apa Istilahnya Bentuk Dari Pembuktian Rasa Kecintaan Muhammadiyah Terhadap Pancasila Itu Sendiri Itu Mas Oke Baik Applaus Untuk Kawan-kawan Dari Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah Jangan Sampai Salah Mengartikan Syahadah Itu Makna Lainnya Ijazah Sertifikat Apa Namanya Lain BPKB Bukan itu Maksudnya Yang dimaksud Tadi Artinya Pembuktian Itu Butuh Action Tidak Hanya Segedar Selembar Kertas Aku Sudah Berjuang Ini Sertifikatnya Bukan Gitu Baik Kita Jedas Sejenak Ada Kawan-kawan Di Newsroom Sudah Siap Paket Informasi Perkasa News Nanti Ada Mas Dimas Akan Hadir Pakar Komunikasi Kita Dari Win Satu Tulung Agung Termasuk Kawan-kawan Yang ada Disini Juga Bisa Bergabung Malam Hari Ini Kita Siarkan Juga Lewat Streaming Youtube Perkasa FM Silahkan Bisa Di Like Bisa Di Comment Bisa Di Subscribe Bisa Di Share Ke Siapapun Kita Akan Jedas Sejenak Setelah Beberapa Pesan Oh Ya Di Perkasa News Ada Informasi Seputar Jalan Tol Anda Yang Melaju Di Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Ben Oleh Solusi Nyoto Applaus Untuk Kita Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Ben Solusi Nyoto Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Ben Oleh Solusi Nyoto Applaus Lagi Untuk Kita Mas Dimas Ini jatahnya Jenengan Pakar Komunikasi Dari UIN Satu Tulungagung Mas Dimas Prakoso MA Oke Ini kayaknya Agak berat Tugas saya Satu-satunya Akademisi Men-summary Semuanya Tapi Baiklah Saya akan mulai Dulu Bahwa Let's start To Some step back Kita Balik Ke belakang Sedikit Indonesia Muncul Karena Apa Karena Berbagai macam Kesepakatan Dan juga Karena Berbagai macam Peristiwa-peristiwa Di masa lalu Dan Proses untuk Menghasilkan Pancasila Adalah Salah satu Proses Jalan panjang Kalau anak-anak Zaman sekarang Menyebutnya Sebagai Jalan ninja Ada proses Panjang Yang dilalui Di situ Dan Semua dari Kita disini Pasti sepakat Bahwa Pancasila adalah Final Tapi Yang harus kita Lihat lagi Mas Bagaimanapun juga Konstelasi di Indonesia Dalam 20-30 tahun Terakhir Itu cukup Bervariasi Dinamikanya Luar biasa Terus Yang harus Dilihat lagi Saya akan sedikit Mengutip data Dari BPS Sensus Penduduk Dimana Generasi milenial Kita sekitar 26% Generasi Z Sekitar 28% Dari populasi Dan Generasi Post Z Sekitar 11% Dari populasi Artinya Dari sini aja Udah ketahuan Tunggu Sebelum kesini Saya mau Nge-reverse ke Datanya We are social Hotsuite Tentang penggunaan Penetrasi digital Yang ada di Indonesia Penetrasi digital Di Indonesia 5 tahun Sebelum pandemi Pertumbuhan kita Gak lebih dari 5% Setiap tahunnya 5% Udah Super banyak Tapi Pandemi 2020 Pertumbuhan Pengguna Internet kita Itu 15,5% Dan sekarang 73% Dari populasi Masyarakat Indonesia Oke Iklan 73% Hampir 74% Dari populasi Masyarakat Indonesia Mereka sudah Aksesibel Pada gawai Dan mereka Sudah terhubung Dengan internet Nah Dari dua data tersebut Kita bisa Menyimpulkan Bahwa The way of communication Tidak bisa lagi Atau cara kita berkomunikasi Tidak bisa lagi Dilakukan dengan Cara yang sama Aktivitas-aktivitas Untuk peneguhan Nilai-nilai kebangsaan Tidak bisa lagi Kita Komunikasikan Kita sampaikan Dengan cara-cara Mohon maaf Ngapunten Seperti yang dilakukan 30-40 tahun Yang lalu Mau tidak mau Kita harus Melompat Ke frame Yang dimiliki Oleh Generasi saat ini Kita cukup Mendapatkan contoh Pada saat Sekitar 2009 Mohon maaf Koreksi saya Kalau saya salah 2009-2010 Ketika Arab Spring Pertama kali terjadi Demo di lapangan Tahrir Saat itu Biangkeroknya Siapa? Keterbukaan informasi Bisakah itu Dibendung? Tidak Terus Bagaimana Middle East Kemudian Benar-benar Itu kemudian Memotivasi seluruh Middle East Media Yang menjadi Media dalam konteks internet Yang menjadi salah satu penyebabnya Bisakah dibendung? No Sampai sekarang Tapi kita bisa Mengantisipasinya Pas Sabtu kemarin Saya dan teman-teman Di jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia Kita mengadakan Sebuah riset bareng Dengan Sejumlah perguruan tinggi Di Indonesia Yang diketuai oleh Teman dari Udayana Empowerment Youth Digital Di Indonesia Jadi kita melakukan riset Untuk penguatan Literasi digital Bagi anak-anak muda Yang ada di Indonesia Kenapa kita harus melakukan itu? Anak-anak muda pun Sebenarnya mereka juga Enggak suka Eh ini hoax Eh ini gini Eh ini gini Mereka juga gak suka Dibilang seperti itu Diajarin seperti itu Kenapa? Karena cara mereka Sudah berbeda Cara mereka memperlakukan Informasi sudah berbeda Dan kita harus ingat Satu hal Bahwa We are at the middle Of borderless Age Kita ada Ada di situasi Dimana Hidup kita tanpa batas Apa yang terjadi di US Bisa kita lihat Saat ini juga Dengan hanya streaming Di ponsel Masing-masing Apa yang terjadi Di Eropa Bisa kita lihat Sekarang juga Kalau dulu mungkin Sambungan langsung Internasional Mahal ya Pada saat saya Masih kecil Sekarang kita bisa Telepon Bisa connect Dengan siapapun Dengan video Ada di mana-mana Dan itu kemudian Membentuk sebuah Perilaku digital Yang baru Di masyarakat Nah Kemudian Muncullah nih Barang satu Barang apa Barang di mana Adanya Pihak-pihak tertentu Yang lebih literit Dengan dunia digital Yang lebih Tercerdaskan Dengan dunia digital Mereka kemudian Menggunakannya Untuk Mengkonstruksi Informasi Apa yang dialami Oleh rekan-rekan Ansor Itu adalah Hasil konstruksi Informasi Tersebut Ketika ada Yang takut Untuk ikut Serta Membela Dan sebagainya Ini hanya Alasan Agenda settingnya Memang begitu Bukan agenda setting Tapi ini hanya Tentang Mungkin Tidak memiliki Kapasitas Untuk Meng-counter Isunya Harus seperti apa Dan bagaimana Digital hygiene-nya Gitu Ketika ada Pengalaman Dari Pak Pendeta Yang kemudian Di-hack Seperti itu Mungkin Ini Ada Tracing Yang masuk Tapi tidak Tidak Diketahui Gitu Sehingga Ini juga Membenarkan Bahwa posisi Kita sekarang Apalagi Di riset yang saya lakukan Dengan teman-teman Di JAPLIDI Juga menunjukkan Tingkat kecerdasan Digital kita Masih kurang Kita bisa menggunakan Tapi kita tidak Cukup cerdas Untuk bisa Memilih informasi Memilahnya Bagaimana Nah Poin ini Yang kemudian Digunakan oleh Kelompok-kelompok Tertentu Untuk Meng-amplifying Informasi-informasi Yang telah Mengkonstruk mereka Baik dari dalam Maupun dari luar negeri Gitu Siapa sebenarnya aktor Atau Penentu Apa ya istilahnya Decision maker lah Dalam Konstruksi Pemikiran Pemikiran Yang mengganggu Terhadap Ideologi Pancasila Di Indonesia Dalam Menggunakan Digital Oke Sebenarnya Kita Bisa melihat Ada satu fenomena Dimana Ada golongan Yang mereka Mendekati Entitas Masyarakat Tertentu Dimana Entitas tersebut Adalah Entitas literat Entitas dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi Sebenarnya Nah mereka Mereka Telah berhasil masuk Ya Mereka telah berhasil masuk Melalui apa Perspektif media sosial Konstruksi pesan Yang dilakukan Melalui media sosial Dan itu Dibombardir Kalau kita lihat di twitter Apa yang trading Di twitter Setiap harinya Pasti ada Hashtag Turunkan presiden Atau apalah 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 Itu Silahkan cek Kalau tidak berjaya Itu hampir Setiap hari Itu adalah hasil Konstruksi Dari mereka Dan Mereka ini maksudnya Aktor-aktor tersebut Karena apa Sebenarnya Saya mengambil dari Apa yang disampaikan First draft Bagaimana sebuah Trumpet amplifying Dari informasi Bagaimana sebuah informasi Kemudian Disebarkan melalui website-website anonim Ataupun akun-akun anonim Dari akun-akun anonim ini Kemudian dimasukkan ke komunitas-komunitas Jadi mohon maaf Hati-hati Bapak-bapak Yang ada di Komunitas Kelompok masyarakat Ketika ada informasi Di sana Tolong benar-benar Dicek kebenarannya Dilakukan proses Fact-checking Please let us know Ketika Bapak-bapak Ingin memberikan Edukasi Untuk fact-checking Kami di Lab KPI Win 1 Siap untuk membantu Karena kami Masuk ke jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia Di mana di dalamnya Kita sering melakukan Fact-checking juga Mungkin Mas Faris juga Lihat beberapa postingan saya Terkait dengan fenomena viral di Indonesia Juga hasil saya melakukan Fact-checking Gitu Nah Dari sini Awareness tersebut harus Mulai kita tumbuhkan Ketika ini sudah masuk ke Komunitas-komunitas tersebut Informasi tersebut Akan di-amplifying Di grup-grup Masing-masing Dari grup-grup itu Muncullah pemikiran-pemikiran Yang itu dikeluarkan Ke media sosial Nah inilah yang kemudian Muncul sebagai hal Yang dikenal dengan viral Dan Teman-teman yang ada di media Menangkap hal viral ini Kemudian ikut Menyampaikannya lagi Meng-amplifyingnya lagi Counter-attack gimana Counter-attack dari Teman-teman Misalkan Bansor Apa Ansor Banser Kawan-kawan Muhammadiyah Identifikasi terlebih dahulu Dia masuk ke kategori mana Apakah benar-benar Dia masuk hanya ke Informasi yang salah saja Atau informasi yang Berpotensi untuk merusak Gitu Bicara tentang informasi yang salah Means ini hanya misinformasi Bicara tentang disinformasi Atau informasi yang juga Berpotensi merusak Informasi ini Berarti Konten-konten tersebut Kadang kita ngerti Kalau kontennya salah Tapi udah di-share gitu aja Dengan berbagai macam motif Karena kita pun Sebagai manusia Pasti juga memiliki Motif-motif tertentu kan Gitu Nah Ada satu poin lagi Sebenarnya Yang lebih ngeri Yaitu mal information Dan juga deepfake Di berbagai belahan dunia Yang lain Itu sudah muncul Bahkan tadi malam Saya lihat Ada app Yang dia dipakai Untuk memproduksi Deepfake Dan itu sudah Bahkan sudah ada di IOS Deepfake itu Maksudnya gini pak Bu Deepfake itu Anda Bicara hal yang buruk Kemudian Anda punya videonya Orang-orang terkenal Nah Di app tersebut Itu akan dikompilasi Sedemikian rupa Sehingga yang muncul Adalah suara Anda Nanti outputnya Seperti suara orang tersebut Dan videonya Adalah video Tokoh tersebut Dan ini susah Untuk melakukan Verifikasinya Termasuk Ketika konten foto Sudah masuk ke Akun-akun Seperti Whatsapp Tidak bisa dilakukan Proses verifikasi Fact-checking Kenapa Data Data forensik fotonya Hilang Itu adalah bagian dari Privacy setting Yang dimiliki oleh Whatsapp Gitu Dan Pada saat Beberapa Waktu yang lalu Saya dan Saya ada sesi Dengan Facebook London Di situ Kemudian Saya sempat bertanya Bagaimana Facebook Melakukan proses Verifikasi informasi Tentang konten-konten Indonesia Kalian tidak mengerti Bahasa Indonesia Bagaimana kalian bisa tahu Terus Mereka kemudian bilang Kami punya partner Di Indonesia Saya balikin lagi Apakah partner kalian Sudah benar-benar Paham Tentang situasi di Indonesia Atau jangan-jangan Partner kalian juga Sama-sama Gak ngertinya Dan mereka gak bisa jawab Gitu Jadi Memang Tantangan sekarang Ketika kita bicara Tentang Pancasila Kita gak bisa lagi Memberikan edukasi Dengan cara Yang sama Seperti berbilang Tahun yang lalu Penguatan konseptual Oke Harus Dan itu benar Tapi Yang lebih penting Dari penguatan konseptual Adalah bagaimana Kita bisa Berpikir kreatif Untuk Membuat Ini tuh Masuk loh Ke anak-anak itu Kegawainya Anak-anak itu Dan ini menjadi Sebuah tontonan Gitu Ada lembaga Yang Apa ya Ada lembaga Yang dipersiapkan oleh Negara Untuk edukasi tersebut Jalan gak? Enggak Saya rasa Kenapa? Karena mereka Gak ngerti How to treat Generasi-generasi ini Gitu lah Generasi ini tuh Generasi yang berbeda Kita gak bisa Mendikti mereka Dengan Hei Ini tuh kayak Begini 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 Satu poin Yang bener-bener Harus Membuat kita Sekarang Bener-bener Berubah nih Cara untuk Treatmentnya Bagaimana Treatment digital Bagaimana Treatment kita Ke informasi-informasi Tersebut Mas Jadi ngeri nih Kalau melihat Fakta yang sebenarnya Begitu ya Di dunia digital Betul Karena memang Dan itu Musuh kita bersama Mas sekarang Jadi musuh kita bersama Bagaimana caranya Kita melakukan Penguatan bersama Pada Penguasaan digital Dan Jangan Senang-senang Ketika kita Dapat informasi Nih Melalui Whatsapp group Wah Informasinya keren Wah gue dapet A1 nih Hey tunggu dulu Is that the real A1 Atau enggak Gitu Seakan-akan Bener Begitu ya Seakan-akan Bijak Seakan-akan Itulah yang kemudian Disebut sebagai Era post-truth Pasca kebenaran Dan kita sudah Masuk ke dalam itu Segera share Ini Bagus ini Segera saya share Dari grup sebelah Sebelah mana Ya jangan-jangan Kita lebih pinter Smartphone kita Lebih pinter HP kita Daripada kita Baik Applaus dulu Untuk Mas Dimas Kita ingin Komentar dari Kawan-kawan yang ada Di sini Mulai dari Yang paling ujung Bisa dibantu Ada kawan-kawan dari HMI Himpunan Mahasiswa Tulungagung Himpunan Mahasiswa Indonesia Islam Siapa dulu nih Oke Silahkan perkenalkan Namanya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sulhan Zuhdi Dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tulungagung Kebetulan Saya mewakili Kakanda Zaris Seluruh Mami Selaku Ketua Cabang Yang pada waktu ini Tidak Apa ya Masih Ada kesibukan Yang lain yang tidak bisa ditinggal Saya Kebetulan dari Bidang Sebagai Wakil Sekretaris Umum Di bidang Pemberdayaan umat Di Tulungagung Di HMI Tulungagung Respon saya Terkait dengan Apa namanya Diskusi Pada malam hari ini Luar biasa Dari Sahabat Ansor Dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah Dari Pak Pendeta Maupun dari Mas Amti Dan juga Pak Dimas tadi Selaku Saya juga kebetulan Dari Usuludin Pak Apa namanya Luar biasa Terkait dengan Bagaimana kita Mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila itu Dari Beragam sektor Dari kawan-kawan Muhammadiyah Yang Dengan Amal usahanya Kawan-kawan NO Dengan narasi-narasi Misalnya Baik Secara langsung Maupun Di dalam media sosial Analisis Dan lain sebagainya Mungkin Saya ingin menambah Sedikit Terkait dengan Fenomena kita Dari Saya mungkin Mewakili teman-teman Di generasi saya Millenial Gen Z Dan lain sebagainya Hari ini mungkin Kenapa kok Pancasila itu Mulai Bahasanya Apa ya Bahasanya kalangan Tua Ataupun kalangan Yang Lebih dahulu itu Kayak kurang Pancasilais gitu Anak-anak muda hari ini Itu kenapa Karena mungkin Salah satunya Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dari Apa namanya Kawan-kawan Muhammadiyah tadi Memang Ada Apa ya Perasaan Soal asyadahnya Soal Pembuktian Bahwa Kita itu Sebenarnya Benar-benar Pancasilais atau Tidak Dalam berbagai riset Di bidang Ilmu Apa namanya Sosial Soal ketimpangan Misalnya Ada 99% Masyarakat itu Tidak memiliki Kapital Sedangkan kapital itu Dikuasai Oleh hanya segelintir Atau biasa disebut Sebagai kelompok 1% Yang ini memancing Kemarahan Ataupun memancing Apa ya Rasa putus asa Dari Anak-anak muda Hari ini Anak-anak muda Punya cita-cita Punya rumah itu Seperti hal yang Hampir mustahil punya Apa namanya Bisa Melakukan mobilitas Sosial ke atas itu Kayak Iso enggak sih Ini kayak Bener enggak sih Kalau Pancasilais kan Katanya Di silah kelima tentu Apa adanya Keadilan sosial Aku sebagai Anak petani misalnya Bisa enggak sih Seperti Orang-orang yang Sudah ada di atas Ada mobilitas Padahal Kalau kita ngomong Indonesia Dibentuk Dari penjajahan Ke Merdeka Bisa enggak sih Kita benar-benar Merdeka 100% Ini hal-hal Seperti itu Kemudian diwadahi Oleh kalangan-kalangan Misalnya Karena Akibat reformasi Keran apa namanya Demokrasi itu Dibebaskan Narasi-narasi yang Kontra terhadap Pancasila itu Bebas Untuk dibicarakan Mungkin Yang biasanya Disindiri oleh Teman-teman DNO Seperti kalangan Jamaah Tarbiah Itu memberikan Apa ya istilahnya Memberikan Wacana-wacana Pembebasan Anti-anti terhadap Barat Dan lain sebagainya Yang itu memberi harapan juga Bagi Kawan-kawan muda Sehingga mereka tertarik Untuk mendalami Dan akhirnya Memperoleh Apa ya Ruang-ruang Untuk Mengaktualisasikan diri Dan secara narasi Mungkin berbeda Soal Pancasila Dan lain sebagainya Tapi Poinnya adalah Ada ketidakadilan Ada ketimpangan Yang terjadi Di Apa namanya Di dalam masyarakat kita Yang ini mesti Dijembatani Seperti itu Kuncinya dimana itu Siapa yang harus Menjembatani Tentu Bagi kalangan Apa namanya Masyarakat sipil Masyarakat madani Itu juga menjadi salah satu Tapi tanggung jawab Paling besar Tentu pada negara Negara harus hadir Bagi anak-anak muda Per hari ini Yang terjadi Anak muda Semakin tidak percaya Mungkin Dalam berbagai Hasil riset Seperti yang di Win Sunan Kalijaga Anak muda itu Semakin tidak percaya Panorahidi Hasan itu Di dalam bukunya Soal literasi Anak-anak muda Anak muda Semakin tidak percaya Pada pemerintah Karena Mungkin Apa ya Bahasanya Gampang ane Omong ane Wong deso Jaman Soeharto Yang korupsi Cuma segelintir Elitnya saja Hari ini Dari tingkat atas Sampai bawah Terjadi Yang namanya Oligarki Dan lain sebagainya Nah itu yang kemudian Membuat anak-anak muda Putus asa Dan mencari Saluran-saluran lain Seperti Politisasi agama lah Yang paling mudah Kita lihat Yaitu karena memang Mungkin tidak terwadai Dan sistemnya itu Tentu korup Mengarah pada Sistem yang korup Seperti kasus TWK Itu kan Anak muda Tidak percaya pada Kebangsaan Karena Ya Apa Isu-isu kebangsaan Itu digunakan Sebagai Alat untuk Menghilangkan Orang-orang yang kritis Misalnya Itu kan terjadi juga Orang-orang yang kritis Di Apa namanya Dilangkan atas nama Kebangsaan Padahal kayak Kalau ngomong Teman-teman mungkin Di HMI PMI IMM IPM dan sebagainya Sudah tentu Di masa training-trainingnya Ada wawasan kebangsaan Itu sudah pasti Nah tapi ini menjadi Alat-alat yang Ya ini pertarungan Hegemoni Pertarungan wacana Seperti itu menurut saya Oke Terima kasih Atas waktunya Baik Ini Sebentar TWK Menyikat orang-orang yang kritis itu Statement dari Siapa maksudnya Dari HMI Seperti yang disampaikan oleh Mbak Tata Hoiriyah Beliau juga Seorang alumni PMI Gus Durian Ketika melihat Apa namanya Isu terkait Ya ini Keresahan anak muda Tentu Apa namanya Saya tidak bisa Mewakili Organisasi Mungkin Keresahan saya Analisi saya Bersama teman-teman Misalnya Itu juga Dialami Seperti kasus Apa Bendera Taliban Itu kan bukan miliknya Apa namanya Bendera Miliknya 50 Sekian itu Yang ditersangkakan Itu milik lain Dan Merupakan Apa istilahnya Barang buktilah Biasanya Bukan milik Perseorangan Di 56 Yang disangkakan Sebagai Talibanisasi Misalnya Oke Baik Applaus Untuk kawan-kawan Dari AMI Siapa lagi Ini Mas Eko Saksono Dulu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Walaikum Assalamualaikum Pertanyaan Saya tujukan Kepada seluruh Narasumber Saya pribadi Sangat Kecewa Karena Mengulas Ulasan Dari Narasumber Itu Tidak Menyentuh Pada Teori Kekuasaan Saya Pribadi Merasa Ada Skenario Besar Yang TSM Terstruktur Sistematis Dan Masif Untuk Menggergaji Pancasila Merobohkan Pancasila Mencabut Pancasila Dasar saya Adalah Sejak BPIP Berdiri Selalu Membuat Kontroversi Lawan Terbesar Pancasila Adalah Agama RUU BPIP Memasukkan Klausel Trisila Ekasila Ada Suatu Partai Katakanlah PDIP Divisi Misi ADRT Jelas Trisila Ekasila Jelas Secara Politis Konstitusional Endingnya Apa Menjebal Pancasila Secara Hukum Itu Pendapat Pribadi Saya Kenapa Tidak Diulas Lalu Yang Kedua Seperti Kilafah HTI FPI Kenapa Tidak Ada Tindakan Tegas Dari Pemerintah Untuk Memberantas Seakar Akarnya Agar Tidak Timbol Lagi Seperti Pertarungan Ideologi Di Sosmet Itu Tidak Ada Ketegasan Sama Sekali Lalu Yang Ketiga Seperti G30 SPKI Itu Seakan-akan Pemerintah Ingin Mendelegitimasi Suharto Jadi PKI Itu Dalangnya Siapa Dalang Utamanya Siapa Seakan-akan Monggol Cari Sendiri Mau Lihat Film Apa Terserah Mau Referensi Apa Terserah Jadi Memang Pancasila Itu Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif Akan Dijebal Jadi Pondasi Indonesia Saya Atau Lambat Pasti Akan Berubah Jadi Saya Mohon Ketegasan Dari Seluruh Narasumber Apakah Segala Ucapan Saya Klaim Saya Itu Masuk Akal Atau Cuma Halusinasi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bukan perlu Ditegaskan Bahwa Pertanyaan Kedua Ini Yang Jawab Bukan Para Narasumber Yang Ada Di Sini Karena Yang Atribusinya Sebagai Pemerintah Enggak Kita Undang Malam Ini Kalau Mereka Suruh Tegas Enggak Punya Power Tapi Boleh Nanti Disinggung Kenapa Pemerintah Kurang Tegas Barangkali Begitu Ya Kawan Kawan Dari Merah Putih Pak Hendry Silahkan Laskar Merah Putih Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang Saya Hormati Segenap Tamu Undangan Yang Hadir Di Kesempatan Malam Ini Sebelum Menginjak Ke Topik Saya Akan Memperkenalkan Diri Saya Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulung Agung Atas Nama Hendry Duyanto Di Sini Sekretariat Kantornya Di Desanjeli Camatan Karangrejo Mungkin Baru Mendengar Mungkin Bapak-bapak Terrekarekan Semua Karena Di Tulung Agung Baru Seputar 8 Bulan Jalan Misi Dan Visinya Secara Global Adalah Mungkin Hampir Mirip-mirip Dengan Bapak Banser Bila Negara Menjadikan Komponen Anak Bangsa Untuk Lebih Mencintai Negara Topik Yang Saat Ini Adalah Pancasila Sakti Atau Retorika Retorika Atau Fakta Fakta Secara Kesimpulannya Saya Sampaikan Bahwa Seharusnya Sakti Seharusnya Tapi Kenapa Saya Harus Memberikan Statement Di Pertemuan Malam Ini Ada Pengalaman Pribadi Saya Mungkin Di luar Konteks Karena Saya Pada Saat Mendirikan Markas Cabang Di Tulung Agung Ini kan Kita Flashback Saya Mantan Serdadu Tentunya Masih Melekat Ini Jiwa Raga Merah Putih Dan Tetap Tertanam Kita Ini kan Generasi Tua Jadi Tetap Melekat Bapak Dulu Ada Pelajaran Pempat PSPB Dan Sekarang Bisa Kita Pungkiri Kita Flashback Kebelakang Ini Kenapa Pelajaran Pelajaran Itu Dihilangkan Dan Saya Menyimpulkan Bahwa Saat Ini Kita Perlu Implementasi Atau Education Ke Generasi Penerus Kita Yang Saat Ini Perlu Ya Yang Disebutkan Mohon Maaf Bapak Pendeta Pak Yipta Tadi Saya Sangat Setuju Sekali Karena Realita Di Lapangan Juga Saya Mengalami Seperti Yang Disebutkan Bapak Gp Ansert Pak Imam Mahrup Jadi Saya Juga Menyimpulkan Bahwa Ini Sing Waras Ojo Ngalah Karena Nanti Kita Itu Akan Tersinggirkan Gitu Konsekuensinya Juga Akan Saya Terima Karena Saya Sendiri Juga Sudah Ada Tanda-tanda Saya Di Apain lah Konsekuensi Yang penting Saya Berpatongan Dengan Prinsip Kebenaran Yang Saat Ini Saya Lakukan Adalah Demi Tegaknya NKRI Ataupun Ideologi Negara Pancasila Ini Harus Tetap Kita Implementasikan Ke generasi Penerus Kita Menurut Pak Hendrik Langkah Strategis Yang Efektif Seperti Apa Edukasinya Ke Generasi Muda Ini Mohon Maaf Mungkin Kalau Secara Global Pada Saat 17 Agustus Hari Ulang Tahun Negara Kita Itu Kita Berkolaborasi Untuk Bakti Sosial Dengan Resimen Mahasiswa WIN Kita Tabur Bunga Siarah Ketaman Makam Pahlawan Disitu Kita Juga Memberikan Education Bahwa Kita Bangsa Yang Besar Itu Bangsa Yang Menghargai Para Jasa Pahlawannya Kenapa Saya Sering Mengatakan Seperti Itu Mungkin Kalau Saya Bicara Dengan Realita Data Di Lapangan Saya Yang Paling Tidak Terima Kalau Ideologi Negara Kita Itu Akan Dihapus Dengan Ideologi Lain Karena Saya Dididik Betul Istilahnya Kontrak Untuk Bumi Pertiwi Ini Walaupun Kita Tidak Perlu Saya Jelaskan Kenapa Saya Harus Pensiun Dini Karena Saya Juga Ada Tidak Ada Pengabdian Itu Berakhir Kecuali Kecuali Nafas Kita Sudah Nafas Terakhir Dan Sudah Tidak Bernyawa Lagi Baru Kita Tunai Sudah Pengabdian Kita Ke Bumi Pertiwi Ini Jadi Kesimpulannya Yang Saya Sampaikan Saya Sebagai Ketua Laskara Merah Putih Di Tulung Agung Saya Tetap Akan Berpedoman Bahwa Prinsip Kita Adalah Saling Berdampingan Itu Memang Kita Harus Bahwa Dasar Ataupun Ideologi Negara Kita Itu Tidak Bisa Ditawar Tawar Lagi Itu Harus Kita Pegang Dan Kita Harus Implementasikan Generasi Perlus Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Tadi Yang Medan Medan Perang Kita Sebenarnya Sekarang Adalah Di Dunia Digital Tadi Disampaikan Bagaimana Jenengan Melalui Laskar Merah Putih Ini Juga Masuk Mempengaruhi Menginfluens Generasi Muda Kita Yang Ngeh Dengan Dunia Digital Medsos Macem Macem Gitu Bagaimana Menurut Jenengan Selama Ini Kurang Lebih Hampir 8 Bulan Kita Juga Punya Website Kita Merah Putih Pada Saat Kita Ada Acara Ataupun Event Kita Tetap Kita Upload Di media Sosial Juga Youtube Ada juga Di media Online Ada juga Jadi Itu Yang Membuat Supaya Kita Juga Bisa Memberikan Informasi Ke Apa Era Digital Tadi Walaupun Kita Terbatas Dalam Konteks Kita Tetap Memberikan Menyuarakan Bahwa Education Itu Perlu Kalau Memang Kita Ini Pengen Sama-sama Bersatu Saya Pikir Apa Apa Yang Menjadi Aktor Tadi Aktor Yang Mungkin Disebutkan Sama Adik Kita Tadi Itu Nantinya Akan Kelimpungan Kalau Kita Bersatu Ayo Kita Sikapi Dengan Bersatu Bahwa Ini Ada Campur Tangan Asing Juga Saya Pikir Kita Harus Bersatu Itu Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Roto Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Kesempatan Malam Ini Terima Kasih Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Indri Dari Laskar Merah Putih Ada Beberapa Kawan Yang Sudah Bergabung Lewat Website Oh Ya Online Ya Saya Perlu Baca Menurut Saya Pancasila Tetap Sakti Sekalipun Berbagai Badai Telah Mengganggu Sampai Saat Ini Masih Tetap Jaya Namun Demikian Dalam Menjaga Pancasila Kita Tidak Boleh Lengah Sedikit Pun Sesakti Apapun Seorang Bila Dia Lengah Apalagi Terhina Ternina Bubukkan Hilanglah Kesaktiannya Oleh Karena Paham Liberalis Dan Golongan Apapun Yang Ingin Baik Dengan Ekasilah Hilafah Dan Lain-lain Harus Diberangus Dari Indonesia Sebab Mengancam Pancasila Itu Bukan Hanya Dari Satu Sisi Tapi Dari Semua Sisi Ekstrim Kiri Ada Komunis Paratis Ekstrim Kanan Ada Liberalis Teroris Radikalis Dari Muka Para Kapitalis Investor Yang Mau Mengasai Indonesia Secara Ekonomi Dari Belakang Kaum Buruh Yang Tertindas Tepat Di Jantung Bangsa Diserang Narkoba Kemudian Dari Atas Undang-Undang Yang Tidak Memihak Kepada Rakyat Dari Bawah Penguasa Yang Berdalih Pada Undang-Undang Pak Di Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Benoleh Solusi Nyoto Plus Untuk Kita Warung Kopi Plus Warung Api Rampi Wargo Benoleh Solusi Nyoto Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Benoleh Solusi Nyoto Plus Selagi Untuk Kita Malam Hari Ini Tidak Ada Yang Bertanya Kecuali Mas Eko Yang Lain Menyampaikan Opininya Menyampaikan Pendapatnya Masing-masing Dan Kita Menghargai Panjirangan Semua Punya Opini Punya Sebuah Narasi Yang Malam Hari Ini Dipublish Di Media Perkas FM Baik Satu-satu Mulai Dari Teman-teman Dari Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Kemudian Juga Nanti Mas Makruf Mas Bagus Amti Dan Seterusnya Silahkan Merespon Beberapa Pertanyaan Baik Terima kasih Kalau Kita Bicara Cinta Terhadap Pancasila Maka Sebenarnya Ada Beberapa Indikator Kalau Kita Pasang Koidah Itu Ya Ada Ikroru Bilisan Tastiku Bilkolbi Dan Wakmal Bilarkan Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Ikroru Bilisan Yaitu Harus Diungkapkan Dengan Lisan Saya Cinta Saya Cinta Tetapi Apakah Tidaknya Selesai Pada Lisan Yang Diucapkan Dengan Saya Cinta Kepada Pancasila Tentu Tidak Maka Yang Harus Dilakukan Yang Kedua Yaitu Tastiku Bilkolbi Yaitu Melakukan Memahami Dan Menghayati Menanamkan Pada Diri Kita Bahwasannya Inilah Pancasila Yang Harus Kita Tanamkan Pada Diri Kita Dan Yang Terakhir Yang Harus Dilakukan Yaitu Wakmal Bilarkan Melakukan Perbuatan Melakukan Aksi Aksi Nyata Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Perwujudan Rasa Cinta Kita Kepada Pancasila Inilah Yang Sebenarnya Yang Diajarkan Oleh Kaya Dahlan Dulu Ketika Pada Waktu Awal-awal Berdirinya Muhammadiyah Jadi Kaya Dahlan Mengajarkan Surat Almaun Itu Sampai Diulang Berkali Sampai Muriteki Waleh Santrinya Itu Bosan Ya Kok Panggah Ini Yang Ulang Ya Kok Panggah Ini Saja Yang Kamu Ajarkan Ya Tetapi Akhirnya Kaya Dahlan Mengatakan Oke Kamu Bosan Maka Yang Harus Kamu Lakukan Apakah Kamu Sudah Mengamalkan Apa Yang Tertuang Dalam Surat Almaun Tersebut Ternyata Mereka Selama Ini Ketika Diajarkan Teologi Almaun Tersebut Surat Almaun Itu Mereka Hanya Sebatas Memahami Mereka Hanya Sebatas Membaca Tetapi Aplikasinya Wakmal Birarkanya Ini Yang Belum Akhirnya Para Santrinya Kaya Dahlan Itu Pergi Ke Pasar Bringharjo Kemudian Ke Alon Jogja Itu Untuk Mencari Yang Namanya Orang Orang Fakir Miskin Para Doafa Orang Orang Terlantar Anak Yatim Itu Dikumpulkan Kemudian Dikasih Makan Dimandiin Kemudian Dikumpulkan Di rumahnya Kaya Dahlan Selanjutnya Mereka Diberikan Pengajaran Inilah Yang Selama Ini Diajarkan Oleh Kaya Dahlan Makanya Kalau di Muhammadiyah Itu Cenderung Apa Itu Istilahnya Itu Bekerja Dalam Senyap Bekerja Dalam Senyap Kita Tidak Banyak Tidak Terbiasa Untuk Berkuar-kuar Merasa Diri Kita Yang Paling Berjasa Merasa Diri Kita Yang Paling Pancasila Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Kita Berusaha Untuk Membuktikan Bahwa Kecintaan Kita Inilah Yang Menjadi Kekuatan Kita Sebagai Bentuk Rasa Cinta Kita Kehadap Pancasila Kalau Kita Melihat Apa Itu Keretaan Di Negara Ini Artinya Ada Beberapa Macam Kontradiksi Ada Beberapa Macam Ideologi Yang Berusaha Untuk Menggulingkan Mengganti Pancasila Ini Sebenarnya Kalau Kita Coba Gali Lebih Dalam Bahwasannya Ini Semuanya Bagian Dari Apa Yang Dilakukan Itu Hanya Sebatas Ikrorubilisan Baru Hanya Pada Level Pertama Sehingga Ketika Mengatakan Saya Pancasila Dan Menganggap Yang Lain Tidak Pancasila Ini Mereka Beranggapan Yang Tidak Sesuai Dengan Saya Berarti Salah Berarti Hanya Masih Sebatas Pada Tataran Ikrorubilisan Nah Bahkan Kalau Kita Coba Mengkaji Bisa Jadi Ketika Kita Menganggap Kita Benar Dan Menganggap Yang Lain Salah Itu Adalah Gara-gara Kemampuan Kita Memahami Persoalan Itu Tidak Sama Ataupun Ilmu Kita Untuk Memahami Persoalan Itu Masih Kurang Jadi Seperti Itu Oleh Karenanya Marilah Dalam Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Kita Sama-sama Untuk Bergandingan Tangan Berjabat Tangan Sudahlah Kita Move on Dari Yang Masa-masa Mari Kita Sama-sama Saling Berbuat Yang Terbaik Kalau Dalam Slogannya Teman-teman Di Pemuda Muhammadiyah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Monggo Mau Jadi Apapun Mau Berbuat Apapun Selama Itu Untuk Kebaikan Untuk Membawa Yang Namanya Indonesia Ini Menjadi Lebih Bagus Insyaallah Itulah Yang Dinamakan Cinta Kita Terhadap Pancasila Terima 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 Luar Biasa Abdul Wahid Hasan Wakil Ketua Bidang Hikmah Dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Tulungagung Luar Biasa Jadi Action Take Action Begitu Ya Mas Dimas Sekarang Gilirannya Sahabat Ma'ruf Imam Imam Ma'ruf GP Ansor Tulungagung Ketika kita Berbicara Tentang Penanya Yang tanya Kan Mbak Guru Bahasanya Halusinasi Madal Kasar Bukan Halus Itu Kan Keras Saya Tidak Mencoba Menanggap Itu Walaupun Dia Nanti Mungkin Kecewa Tapi Saya Kira Kita Tidak Sejauh Kesana Karena Apapun Yang Dibicarakan Oleh Sahabat Tadi Sebagian Sudah Terjawab Bahwa Apa-apa Yang kita Takutkan Eka Silah Itu Sudah Tidak Ada Digagalkan Yang kemarin Itu Persoalan Yang lain Saya Kira Ketika Kita Harus Narasumber Untuk Berbuat Seperti Apa Kaduhan Kaduhan Saya Kira Yang Menjadi Malam Hari Ini Sangat Menarik Adalah Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Yang dari Yain Mas Dimas Mas Dimas Bahwa Ya kutu Jujur Bahwa kita Hari ini Sangat Tertinggal Jauh Dalam Pengertian Bahwa Hari ini Misalkan Kenapa Corong Ngomong Cahkoncok Mahasisma Hari ini Mahasisma Yain Ngerti Bahasa Taliban KPK Dan Sebagainya Dan Ini Apakah Kemudian Informasi Yang Belum Difilter Oleh Kepentingan Atau Memang Ini A1 Sekali Lagi Karena Kemudian Hari Ini Kalau Ngomong Secara Umum Flashback Saya Juga Mena Jadi Mahasisma Seperti Mas Pak Aris Bahwa Isu-isu Hari ini Memang Elitis Isu-isu Mahasisma Hari ini Elitis Mahasisma Bergerak Itu Karena Kemudian Raminya Dunia Sosial Seperti Sang-Saman Sebut Tadi Dari Produksi Kesini Diangkat Media Diterima Diangkat Laki Baliknya Soyo Gedi Soyo Gak Jelas Jadi Pusat Lampun Ini Soyo Bias Akhirnya Kan Begitu Dan Elitis Karena Yang Dibicarakan Mahasisma Ini Hari ini Duwur Kono Yang Tidak Tahu Persis Bonggol Pucu Artinya Ini Bagian Terseteng Atau Bagian Nyeteng Bahasa Kemudian Pergerakan Ini Pendorong Perubahan Atau Bagian Yang Disurungi Kita Ini Objek Apa Subyek Itu penting Juga Nah Kemudian Hari ini Sekali Lagi Saya Sepakat Itu Bahwa Konca Muhammadiyah Yunda Boleh Kemudian Hari Ini Bahasanya Terus Ya Pesenailah Kora Kok Mengen Nunda Bahwa Hari Ini Tidak Berkuar Kuar Bangsa Saya Begini Yang Kita Anggap Itu Tidak Bener Aja Dikampanyekan Terus Yang Bener Nggak Dikampanyekan Dada Wegus Bahan Nggak Oleh Kita Harus Sama Mengkampanyekan Hal Yang Baik Do Wong Kemaksiatan Aja Dideklarasikan Apalagi Yang Baik Disembunyikan Nah Iklan Yang Mendino Padahal Itu Tidak Mengandung Akhirat Ini Mengandung Akhirat Kenapa Tidak Kita Publikasikan Juga Sebagai Bahwa Ini Kampanye Juga Bahwa Anak Anak Muda Biar Tahu Gendak Panghandel Ising Salah Salah Itu Tadi Saya Kira Seperti Itu Dan Diterima Atau Enggak Hari Ini Cara Berkomunikasi Sudah Digital Bahasa Kerennya Proxy War War Lek Bosoku Tulung Agung Enggak Teks Inggris Perangnya Sudah Perang Dunia Maya Dan Ini Yang Menggerakkan Siapa Mbo Karena Dunia Hari Ini Tidak Bahasa Tidak Ada Ideologi Yang Seperti Zaman Yang Kita Peringati 65 Ini Bahwa Blok Barat Blok Timur Kemudian Kepentingan Ini Sangat Terpengaruh Dunia Ideologi Dunia Hari Ini Tidak Karena Apa Setiap Kekeruan Ada Yang Mengamfadkan Ini Rame Rame Tidak Bahasa Dan Kita Sekali Lagi Bahwa Kita Kadang Wah Ika Ape Share Group Tiba Tidak Bener Kadung Kembelindi Nah Ini Penting Juga Bahwa Kita Kemudian Hari Ini Bahwa Tidak Asar Pencet Lebihkan Mulutmu Harimaumu Jempolan Barang Dari Singo Sekali lagi Bagi kami Oke lah Itu Secara Fakta Hari ini Bahwa Dunia Digital Harus Dimasuki Walaupun Kita Juga Gagap Pong Sakkulo Sakkinengan Ngomong Aplikasi HP Dan Sebagainya Pone Sampai Jirukoyo Mas Dosen Kaduan Dak Teko Cuman Ada Sisi Konvensional Yang Masih Kita Pakai Harus Seperti Sahabat-sahabat Di Muhammadiyah Mereka Punya Lembaga Pendidikan Yang Di Mas Yang Di Katolik Kristen Itu Juga Punya Umat Di Ansor Ban Cerci Masih Saya Kira Konvensional Masih Bisa Dipakai Teman-teman Merah Putih Konvensional Maksudnya Mendidik Secara Langsung Fish Avis Itu Masih Bisa Walaupun Kita Harus Kemudian Maju Lagi Menguatkan Diri Kita Pada Dunia Digital Yang Hari Ini Kadang Nyusah Nia Wai Dewi Terus Terang Lu Angel Ngomongi Cah Anak Sampai Anak Sampai Hp Soal Gusti Ganti Ganti Hp Bapak Tidak Guku Tak Kutuk Kamu Jadi Batu Sampai Kutuk Kutuk Hp Game Gitu Hari Ini Kemudian Bahwa Kita Juga Penting Memahami Dunia Yang Hari Ini Disenangi Anak Anak Caranya Seperti Apa Kemudian Kita Juga Berguru Kepada Mas Dimas Nah Terkait Mas Maruf Tadi Ada yang Menyinggung Menarik Juga Kawan-kawan Dia Artinya Pancasila Secara ideal Tidak Seperti Pendapat Para Tokoh Yang Luhur Begitu Tetapi Realitasnya Sekarang Korupsi Dimana-mana Tidak Hanya Di Daerah Pusat Setiap Hari Kita Sering Dengar Tangkap Tangan Berita-berita Begitu Dan Seterusnya Ini Bagaimana Ketika Kemudian Pancasila Ini Kita Menjadi Dasar Negara Kebangsaan Ini Kan Belum Ditumpangi Politik Tapi Ketika Sudah Ditumpangi Politik Apapun Bahkan Agama Bisa Korup Jadi Kemudian Apakah Kita Menyalahkan Pancasila Misalkan Indonesia Masalah Islam Ketekau Eh Muslim KTP Ketekau Rene Singaliran Kepercayaan Aman Malahan Ya kan Tapi Kemudian Kita Menyimpulkan Bahwa Maling Umat Mayoritas Tidak Tidak Bisa Seperti Itu Kalau Kemudian Mengatakan Bahwa Hari Ini Oke Semilai Ideologi Lain Bahwa Itu Karena Kesenjangan Dulu Zaman Perang Sekitarnya Kita Peringati PKI Muncul DITI Apakah Itu Kemudian Pure Hanya Urusan Persoalan Kesenjangan Tumpangan Tumpangan Politik Juga Banyak DITI Mereka Ngomong Nempel Ke Bahasanya Agama Tapi Kemudian Bahkan Mereka Orang-orang Yang Kecewa Sebetulnya Gerakan Politik Apakah Komunisme Juga Bukan Gerakan Politik Walaupun Ini Saat Itu Tren Perang Ideologi Besar Dunia Nah Hari Ini Apakah Tidak Terjadi Bos Trans Nasional Masih Ada Dalam Pengetah Ideologi Itu Dunia Makanya Kemudian Bagi Teman-teman Muda Mahasiswa Sama Asal Tanda Tangan Wah Ini Setelah Temannya Habis Terlaca Juga Latar Belakang Sosial Kalau Saya Duduk Masalah Kuliah Oke Kita Membaca Apapun Boleh Dari Yang Paling Kiri Tidak Apa-apa Tujuannya Kita Tidak Selalu Mengikuti Itu Maka Kemudian Kita Membaca Buku Buku Kiri Tidak Harus Menjadi Kiri Membaca Bukan Tidak Tapi Kemudian Mengerti Tentang Ini Semua Termasuk Sejarah Kita Kayak Pak Yang Dari Komandan Merah Putih PSBB Bian Saya Ngerti PPKM PSBB Bian PSBB PPKM Biar 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 Selatan Kan Tenggit 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 Nah itu Tidak Ada Hari Ini Karena Apa Kita Tidak Bisa Menyalahkan Juga Karena Kemudian Kebenaran Sejarah Juga Masih Di Koreksi Termasuk Saat Itu Kemudian Film Jujuk Berhenti Karena Masih Ada Koreksi Artinya Kita Tidak Usah Masuk Kedalam Polemik Itu Karena Sejarah Sejarah Mas Hendrik Masih Kelusuri Kayak Puzzle Gerek Sengedok Sompong Jadi Sepian Sepian Itu Gerek Sengonek Sompong Versi Ini 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 Kan Begitu Cuman Bahwa Hari Ini Kita Penting Sejarah Biar Warga Kita Atau Umat Kita Tidak Amnesia Bangsa Kita Kan Seringkali Tidak Punya Iki Sejarah Aku Biar Sejarah Sompong Padahal Negara Negara Besar Kayak Misalkan Hari Ini Banyak Isu Anti Aseng Anti Ini Kan Mereka Itu Sangat Menghormati Jalur Sejarah Ini Makanya Kemudian Mereka Sangat Tau Sejarah Luhurnya Luhurnya Seperti Dan Kita Kadang Mbah 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 Kan Begitu Nah Hari Ini Sejarah Kita Kebangsaan Kita Yang Kemudian Membuat Anak Anak Muda Saya Akin Harap Mocok Buku Buku Kandel Nggak Kuat Free Fire Lu Kuat Sedino Semang Mantek 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 Kuat Iya Karena Apa Budaya Kita Melompat Kita Belum Tuntas Ngomong Budaya Membaca Kita Sudah Budaya Melihat Urung Sampai Mocok Wese Enek Tipi Urung Enek Tipi Kata Wese Enek HP Urung Sempat Bergur Wese Ini HP Berhala Kontemporer Berhala Kontemporer Dung Dungan Dulek Gogol Gogol Dungan Nono Mangan Dungan Dye Idul Seng Mangan Begitu Kan Hari Ini Seperti Itu Jadi Kemudian Hari Ini Ngomong Apakah Pancasila Sakti Atau Tidak Kita Yang Membuat Pancasila Sakti Atau Tidak Kekuatan Kebersamaan Kita Membendung Ideologi Ideologi Besar Dunia Yang Masuk Itu Karena Kita Bersama Kurang Besar Apa Komunisme Di Jamannya Kan Begitu Tapi Mereka Datang Sini Ura Cocok Ura Cocok Karena Disana Di Tahun Dua Puluhan Disana Revolusinya Industri Ngomong Proletar Buruh Melebu Satemun Tukang Macul Gak Cocok Gak Cocok Tidak Cocok Karena Disana Buruh Antara Buruh Dan Pekerja Nengke Nembian Wessantai Nengburi Uncal Netelo Wetelo Sesok Pasok Mben Tanan Jepangan Tau Wenang Wesehat Tawa E Karena Dicak Gegeran Loh Nyapo Gegeran Teplu Anenak Pelang Pelung Kan Begitu Tidak Payu Revolusi Mosel Rusia Nah Seketika 4 8 Dan Kesini Melok Melok Cina Tidak Payu Tidak Podoh Persis Karena Itu Kemudian Pak Karlo Sempat Membuat Yang Namanya Mahain Karena Tidak Sama Dengan Ideologi Besar Dunia Tapi Kita Tidak Oleh Ngejem Tenang Botong Saget Ketika Ini Tergerus Nantinya Seperti Hari Ini Mulai Muncul Islubawai Selain Bener Ya Ini Islam Yah Daulah Selain Bener Ya Kok Tidak Terkikis Resik Sampai Bahasa Ini Kembali Sampai Ngalah Ngelam Ya Kalah Karena Ngelam 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 Akhir Ngingkir 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 Ras Pal Ngo 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 Gronjal Pol Campur Jawa Pendengannya Tulung Ngo 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 Saya Kira Seperti Itu Mas Eko Untuk Lebih Detail Terkait Kemudian Saya Yakin Yang Ada Di Benak Mas Eko Bukan Cuma Lu Wih Orang Halus Kasar Rede Bang Karena Apa Yang Dia Sampaikan Campur Antara Kesumat Antara Ini Kan Melumpuk Itu Bukan Hanya Skala Nasional Tapi Yang Jelas Kita Seperti Ini Bahwa Kita Pernah Berpikir Tetaplah Menjadi Diri Sendiri Kan Gitu Kan Kalau Bahasanya Pak Karo Berdekari Saya Kira Pesannya Saya Menjadi Diri Sendiri Itu Penting Karena Menjadi Bupati Atau Wakil Bupati Raga Tau Oke Gitu Dari Dari Diri Sendiri Dari Bupati Wakil Bupati Raga Tau Oke Tau Ngo Tau Tau Oke Apelas Untuk Sahabat Imam Maruf Dari BP Ansor Tolong Agung Lanjut Bagus Ampi Terima kasih Sedikit Menanggapi Terkait Upsetmen Mas Eko Terkait Pancasila Akan dicerabut Dari Akarnya Kira-kira Kira-kira Seperti itu Tapi Kalau Kita Tinjau Dari Segi Konstitusi Memang Pancasila Itu Bukan Ideologi Negara Tapi Dasar Negara Karena Saya juga Kurang tahu Sejak kapan Pancasila Jadi Ideologi Memang Mungkin Sejak Ada BPIP Mungkin Karena Soekarno Menyebutkan Pancasila Itu Dasar Negara Soeharto Ngomong Pancasila Sebagai Azas Tunggal Tapi Jokowi Ngomong Ideologi Negara Digebukkan Gara-gara Nah Bahkan Secara Konstitusi Bisa Dirubah Pancasila Ini Sebagai Dasar Negara Yang Tidak Bisa Dirubah Hanyalah Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Terus Pih Bandik Dirubah Kan Kira-kira Makanya Kadang-kadang Juga Mengamati Ketika Teman-teman Pemuda Pemuda Pancasila 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 Semboyanya Abadi Kalau Diansor Pancasila Jaya Artinya Kan Ada Proses Bagaimana Kita Berjuang Agar Nilai-nilai Ini Menjadi Jaya Dan Abadi Kira-kira Hal-hal Seperti itu Harus Kita Pahami Juga Bahwasannya Yang Kalau Ada Trisila Dan Negasila Itu Ini Pertarungan Ideologi Pertarungan Dinamika Dalam Berpolitik Makanya Ya Yang Benih-benih Juga Terus Masuk Kira-kira Seperti Itu Kalau Yang Apa Ya Kita Yang Benih Katanya Seperti Itu Harus Menjauh Dan Dan Tidak Peduli Dengan Adanya Dinamika Dinamika Ini Kira-kira Set Jargon Pancasila Jaya Dan Pancasila Abadi Tidak Bisa Bertahan Lama Kalau Kita Kita Tidak Ikut Ngugemi Mungkin Itu Oke Luar Biasa Bagus Dari Amti Luar Biasa Applaus Sekali Lagi Untuk Amti Pendeta Yefta Silahkan Ini Tidak Terlalu Panjang Tapi Karena Sudah Hampir Yang Terakhir Sudah Ngerangkum Dari Teman-Teman Saya Saja Dan Saya Sampaikan Gini Tadi Mas Farid Bilang Kalau Burung Garuda Mencengkram Bineka Tunggal Ega Yaitu Mari Mari Kita Tadi Pemuda Mata Action Yang Ditunjukkan Terus Dari Ansor Jangan Hanya Action Juga Tapi Harus Dikampanyekan Harus Ditunjukkan Kita Harus Terangkum Kita Memang Harus Berbuat Kalau Dalam Iman Kami Ada Ayat Mengatakan Iman Tanpa Perbuatan Itu Mati Hanya Iman Tidak Disertai Perbuatan Itu Iman Yang Mati Kalau Bagi Kami Iman Itu Harus Disertai Dengan Perbuatan Harus Berbuat Memang Harus Memang Harus Berbuat Itu Tentang Agama Kalau Pancasila Kita Mencintai Meyakini Harus Dilakukan Bergandeng Tangan Kita Kita Tunjukkan Bineka Tunggal Ika Kalau Sahabat Muhammadiyah Dan Ansor Bisa Bergandeng Tangan Monggo Kami Juga Diajak Diajak Bergandeng Tangan Kami Bersyukur Di UIN Satu Ada Teman Saya Pendeta Yang Jadi Mahasiswa Sekarang Sudah Lulus S2 Pendeta Di UIN Itu Mungkin Baru Satu Satunya Seorang Pendeta Kuliah Di Sakit Mamadiyah Bandung Dia bilang Kok Kenapa Pendeta Selalu Kesana Mungkin Pelayannya Baik Tapi Selalu Kan Ada Yang Lain Kenapa Harus RSU Mamadiyah Bandung Ya Mungkin Dia Kena Hatinya Kesana Tapi Itulah Kita Harus Makan Tadi Kalau Bergandeng Tangan Menunjukkan Kepancasila Kita Harus Tunjukkan Dengan Aksion Dengan Bukti Nyata Bukan Hanya Slogan Tadi Teman Teman Kalau Mau Ngajak Teman Teman Kristen Bisa Lewat Saya Bisa Lewat Teman Teman Yang Lain Juga Monggo Kita Bergandeng Tangan Bineka Tunggal Ika Kita Aksion Nyata Sungguh Paling Tidak Tidak Jauh Jauh Tadi Nasional Tulung Agung Dulu Kita Tunjukkan Bahwa Kita Ini Semua Mencintai Pancasila Dengan Aksion Kita Dengan Tindakan Nyata Tadi Perbuatan Bukan Hanya Dengan Kata Kata Bahkan Iman Saja Kalau Tanpa Perbuatan Bagi Saya Itu Mati Apalagi Ya Itu Tadi Memang Harus Dicetai Dengan Perbuatan Nyata Dalam Kehidupan Kita Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Terima Kasih Mas Farid Oke Luar Biasa Iman Tanpa Perbuatan Akan Mati Amanu Wa Amilus Salihah Jadi Kalau Sudah Beriman Rentetan Berikutnya Amal Soleh Begitu Oke Luar Biasa Ini Monggo Mas Dimas Oke Baik Menarik Hari Ini Dan Kita Bicara Pancasila Kita Bicara Dasar Bangsa Ini Kita Semua Sepakat Dan Kita Tahu Bagaimana Bangsa Ini Berproses Dari 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 Awal Penjajahan Sampai Sekarang Itu Merupakan Salah Satu Guru Kita Untuk Kedepannya Berbagai Kesempatan Saya ada Di Berbagai Forum Baik di Dalam Maupun Di Luar Ketika Saya Di Luar Saya Seringkali Bertanya Satu Hal Kenapa Teman-teman Saya Benar-benar Memiliki Kebanggaan Pada Negaranya Bisa Bercerita Tentang Negaranya Karena Memang Hal-hal Tersebut Yang Benar-benar Ditanamkan Dari Awal Sepertinya Ketika Kita Bicara Pancasila Dan Tantangan Digital Tantangan Komunikasi Saat Ini Gak Bisa Sendiri Kita Ikut Prinsip Kolaboratif Teman-teman Yang Punya Resource Terkait Dengan Bagaimana Pancasila Yang Sebenarnya Dikumpulkan Diverifikasi Dan Teman-teman Yang Misal Punya Kemampuan Untuk Bikin Konten Bikin Sesuatu Hal Yang Kreatif Dikumpulin Bagaimana Agar Konteks Pancasila Ini Tidak Kemana-mana Tapi Juga Bisa Nyampe Karena Itu Yang Akan Menjadi Bekal Bagi Generasi Generasi Yang Ada Saat Ini Ketika Kita Bicara Tentang Indonesia Sekini Dan Nanti Tentangan Tentangan Apa Yang Terjadi Berbilang Tahun Kedepan Kita Mau Tidak Mau Harus Membuka Mata Tentang Itu Terlepas Dari Semua Faktor Ekonomi Politik Apakah Kita Akan Menjadi Market Apakah Kita Akan Menjadi Lokasi Proxy War lah Inilah Itulah Tapi Paling Tidak Kita Harus Ingat Satu Hal Indonesia Dibangun Atas Dasar Keberagaman Tidak Ada Mayoritas Tidak Ada Minoritas We Are Equal Kita Berasal Dari Sabang Sampai Merauke Ada Berbagai Macam Suku Bangsa Agama Dan Budaya Itu Adalah Kekuatan Indonesia Sudah Ada Banyak Aspek Dan Juga Ada Banyak Lingkungan Yang Ada Di Indonesia Yang Mencoba Untuk Mengadopsi Sistem Sistem Yang Ada Dari Luar Indonesia Dan Akhirnya Memang Berantakan Jatuhnya Kita Tidak Usah Jauh Jauh Mas Kita Sama Orang Penyiaran Bagaimana Sistem Penyiaran Yang Ada Di Indonesia Cukup Berantakan Bagaimana Pemodelan Penyiaran Yang Ada Di Indonesia Agak Kacau Sebenarnya Dari Sisi Regulasi Karena Itu Mengambil Model Eropa Model Amerika Model Negara Negara Northern Atau Middle East Seperti Itu Dari Situ Aja Itu Udah Kelihatan Jadi Jangan Sampai Di Bidang Bidang Yang Lebih Fundamental Untuk Bangsa Ini Itu Terjadi Indonesia Adalah Kita Kita Sendiri Yang Akan Membawa Kemana Bangsa Ini Kedepan Abang Ijone Indonesia Ada Di Tangan Kita Apakah Kita Mau Terbawa Dalam Konstelasi Perang Hote 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 Yang Ada Di Dunia Digital Atau Biarkan Diskursus Itu Tetap Jalan Tapi Kita Juga Kuatkan Bersyukurnya Adalah Indonesia Masih Ada Wilayah Wilayah Di Daerah Khususnya Yang Masih Kalau bahasa Kerennya Budaya Komunalnya Sangat Tinggi Atau Guyup Yang Masih Sangat Guyup Sesama Masyarakat Saling Berinteraksi Satu Sama Lain Ini Modal Dasar Untuk Kita Bisa Masuk Ngopi Itu Itu Modal Dasar Kita Untuk Memasukkan Itu Di Ranah Nyata Nah Ketika Mereka Sudah Tahu Di Ranah Nyata Mereka Akan Berinteraksi Dengan Gawainya Mereka Akan Mengamplifikasi Hal Tersebut Itu Yang Kita Harapkan Tentunya Baik Semakin Melengkapi Dan Mudah-mudahan Malam hari ini Diskusinya Semakin Mengedukasi Itulah Indonesia Berbeda-beda Tetapi Satu Jua Yang Terakhir Adalah Closing Seti teman Dari Masing-masing Narasimud Dan Teman-teman Yang ada Disini Satu Kalimat Saja Sebagai Closing No Lebih Satu Kalimat Saja Biar Lebih Singkat Padat Dan Banyak Makna Silahkan Ngarang Satu Kalimat Saja Diawali Dari Mas Abdul Wahid Dari Pemuda Muhammadiyah Silahkan I Love Indonesia Fastabikul Khairat Fastabikul Khairat Berlomba-lombalah Dalam Hal Kebaikan Sahabat Imam Ma'ruf Pasti Ini Arab Terakhir Pasti Pancasila Jaya Bagus Amti Amti Tetap Komitmen Tolong Agung Terlalu Hebat Untuk Biasa Biasa Saja Biar Biasa Mas Pendeta Yafta Cinta Pancasila Harus Bergandeng Tangan Kita Cinta Pancasila Harus Bergandeng Tangan Mas Dimas Pancasila Cerdas Digital Cerdas Digital Luar Biasa Disusul oleh Kawan-kawan Yang ada disana Mas Sulkan HMI Amti Juga ada disana Boleh Yang ada yang Mewakili Silahkan Berdaya Bersama Pancasila Berdaya Bersama Pancasila Silahkan Ini Amti Mari kita Bangkitkan Pancasila Untuk Kaum Muda Wais Keren Kaum Muda Mas Eko Semoga Partai Politik Yang mayoritas Berniat Merubah Pancasila Menjadi Trisila Dan Ekasila Segera Kembali Ke jalan Yang Benar Merah Putih NKRI NKRI Harga Mati Terima kasih Assalamualaikum Wb Dari Perempuan Mbak Siapa Tidak Namanya Oke Mbak Sabrina Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Pojok Siapa Mokok Yang Pocok Silahkan Kita Kasih Waktu Ini Dari HMI Ya Bisa Dikatakan Seperti Itu Kok Gak Yakin Gini Sederhana Pak Pancasila Itu Jiwa Kita Jadi Jangan Sampai Tinggalkan Pancasila Jas Merah Jangan Sekali Tinggalkan Sejarah Baik Kawan Merkasa Dimanapun Anda Luar Biasa Malam Hari Ini Diskusi Kita Yang Refresh Refresh Tentang Dasar Negara Kita Ini Memang Harus Dicas Terus Jangan Sampai Cas Nya Itu Lupa Lopet Akhirnya Di Hack Kalau Teman Teman Tadi Banyak Yang Di Hack Akun Berarti Anda Adalah Orang Yang Populate Kalau Yang Belum Di Hack Berarti Belum Begitu Populer Termasuk Mas Pendeta Yifta Siapa kita Indonesia Insyaallah Senin mendatang kita Ketemu lagi di Momen yang Lebih menarik lagi Dengan topik yang Lebih menarik lagi Warung Kopi Plus 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 Saya Faris Ramadhan 96,8 Perkasi FM Nyalakan Energi Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aplaus Untuk kita Aplausos Terima kasih.